Pemirsa beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan Singapura menjadi negara pertama di dunia yang melakukan otopsi jenazah COVID-19. Unggahan narasi tersebut diklaim berasal dari Kementerian Kesehatan Singapura. Seperti dilansir dari Turnback Hawks ID, klaim Singapura menjadi negara pertama di dunia yang melakukan otopsi pada jenazah COVID-19 adalah tidak benar. Faktanya, Kementerian Kesehatan Singapura belum melakukan otopsi seperti itu. Pesan tersebut menyatakan informasi palsu mengenai patofisiologi infeksi COVID-19 yang tidak didukung oleh bukti saat ini. Informasi tersebut pernah beredar sebelumnya di negara Italia dan Rusia dan didaur ulang kembali.